kembali lagi bersama channel youtube bersama Rikita Niel let's go nah oke di video kali ini ini hari ini adalah field trip virtual field trip virtual ini di natural museum of natural history misalnya kita videonya berikutnya dari lalu oke guys ini kita sekarang hari ini hari Kamis nah hari ini kita akan membuat video tentang field trip secara virtual yaitu di rumah saja ya karena masih pandemi covid-19 ini belum berakhir ya pastilah itu boleh keluar field trip ya gak boleh pergi kemana-mana pun hanya secara virtual ya makinpun pandemi covid-19 ya pastilah terparah nih ya kan gunanya covid-19 ya belum berakhir sih sampai kapanpun dari masa depan berakhir ya pastilah gunanya oke sekarang kita akan memulai field trip secara virtual yaitu yang pertama kita menggunakan kerjakan classwork secara field trip virtual ini yang tentang National Museum of Natural History National Museum of Natural History itu berasal dari Washington DC di Amerika Serikat misalnya saya sudah pengunjung dari internet saya dari kemarin ya gunanya saya ya pastilah itu sangat luar biasa museum di natural history di Amerika Serikat ini di Washington ini ya pastilah nanti kita menggunakan classwork ya kita klik klik apa yang kalian jelaskan virtual museum ini museum di sebagian manapun ya pastilah gunanya field trip secara virtual ya pastilah ketik dulu virtual ya kan selain itu gurunya kasih membahas apa kalian natural history yang kayak gitu di museum ya pastilah harus mendengarkan apa saya sudah melihatkan ya kan nah demikian kemarin itu saya sudah menginformasikan tentang field trip secara virtual dari kamera ini adalah 360 derajat wah keren banget saya sudah melihat ya pastilah secara satu jam saya sudah pernah lihat itu di pengunjung virtual ini natural history museum ya pastilah gunanya ya itu luar biasa nanti aku ketik ya bagus ya gunanya saya ketik sampai berakhir ya pastilah gunanya nah ini field trip secara virtual ini dari jam 9 sampai jam 12 ya nanti jam 12 udah gak ada pelajaran lagi sambil istirahat nanti kita akan membuat PR secara lain-lain di mata pelajaran ini ya pastilah R nya gunanya untuk butuh waktu secara langsung oke sekarang kita akan mulai field trip secara virtual let's go oke guys ini kita udah mengeluarkan virtual field trip ini nanti kita add create ya pastilah gunanya oke sekian kita masuk google meet ini dulu pertama kita nungguin teman-teman sekalian ini kelas kita jumlahnya 21 orang kita kelas kita ini ya kelas 11 ya kan SM udah ya kan secara virtual gunanya oke sekian kita nungguin yuk let's go ini kita udah sekarang saya udah pernah lihat ini tentang 360 derajat virtual tentang National Museum of History kita lihat dulu oke ini virtualnya National Museum of History ini dari Washington DC di Amerika Serikat nah ini saya udah pengunjung dari 360 derajat ini ke merah ini ya pastilah ini jauh banget sih di Amerika Serikat saya pernah udah lihat virtual ini mari kita menunjukkan nah inilah kunjungan oh keren 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 banget yang penting kita harus jelaskan ini tentang penulis National Museum of History ini ya di Washington ya pastilah kita klik nanti ya oke sekarang kita masuk presentasi dulu tentang trip secara virtual ini let's go oke guys ini kita secara virtual dari presentasi gurunya tentang National Museum of Natural History ini tempat tempat pengunjungi yang sangat terkenal di museum ini ya pastilah ini di Washington DC di Amerika Serikat ya kan saya udah pernah lihat gunanya kamera 360 derajat wah keren banget macam kalau google straight view ya pastilah itu kameranya juga 360 derajat ya pastilah itu secara virtual di jalanan gitu ya kan sering kunjungi di museum ini ya kan oke sekarang kita absensi dulu sebenarnya let's go here's the media I'm so excited to share some of the hall with you today so yesterday started we stand here in the center of the hall as we pan to the right and left you can get a few of most of the major exhibit area you can explore any of the exhibit area you can the store by selecting stop and part of your social page the same social hall opened in 2008 ini kamera 360 derajat ya the ocean covers about 70% of our circuit standing many vast and forming one global system that shapes our climate and weather the ocean produces as much oxygen atasnya ini 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 senyata yang kecil kemudian semuanya kemudian semuanya semuanya tersebut dikannya dari tinggi yang besar sampai tinggi yang kecil semua terdakam dari adaptasi yang tergantung dari adaptasinya kemudian kita lihat lagi ke sebelahnya paru seperti yang paru seperti yang paru tetapi memiliki tipe anatomi yang berbeda ini juga rangka kepala bentuk-bentuknya seperti ini itu sudah replikasi ya, bukan asli kemudian kita lihat lagi ke daerah pond yang pertama oke guys, ini kita sekarang sudah waktunya istirahat ini istirahatnya cuma 15 menit doang nanti kita mengerjakan filtrate worksheet secara virtual yang tentang National Museum of Natural History di Washington DC ya pastilah itu worksheetnya nanti saya menggunakan kerjakan gimana caranya nanti virtual yang classwork yang nanti kita jelaskan bagaimana secara langsung itu oke, kita lihat dulu worksheetnya gimana caranya ini kita sekarang break dulu istirahat nanti kita kerjakan habis break kita gurunya, gurunya lainnya sebenarnya karena ada dua nanti kita bahas di mid ya pastilah gunanya oke, sekarang kita nanti jam 12 kita mengerjakan worksheet atau classwork ya gimana sih, nanti kita jelaskan bagaimana secara tentang museum structural history ini ya pastilah nanti kerjakan dengan benar ya pastilah memikirkan sesuatu bagaimana caranya nanti kita lihat secara kalimat yang penting ya pastilah gunanya kalimat inggris gunanya, let's go oke guys, ini kita sekarang udah penutup di Gmeet kita sekarang nanti ada membuat worksheet untuk filtrate nanti sementara sementara nanti kita akan mengajakan tugas classwork itu dari feltrip tentang national museum of natural history di Washington DC apa yang kalian lakukan secara diketahui untuk keterangan keterangan memiliki sebuah penulis atau biasanya ya pastilah kita kerjakan dari jam 12.30 lebih atau 12.45 sampai jam 2 sore kita udah selesai mengerjakan classwork ini ya secara filtrate virtual ini oke, sekarang kita saya makan dulu nanti siap makan kita kerjakan lagi yuk di classwork, let's go selamat menikmati 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 video ini selamat menikmati dan sampai jumpa dan sampai jumpa lagi selamat menikmati